Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru-baru ini jagad media diebohkan dengan video yang memperlihatkan seorang pengantin wanita diduga kerasukan atau keserupan leluhur saat resepsi pernikahan. Video yang memperlihatkan peristiwa mengerikan itu menjadi sorotan setelah diunggah di sebuah akung Twitter. Unggahan tersebut memperlihatkan pengantinnya sedang berjalan menuju aula resepsi pernikahan. Awalnya tidak ada yang aneh dari pasangan yang menggunakan baju pengantin warna merah tersebut. Namun tiba-tiba pengantin wanita menari dan meninggalkan pengantin pria. Wanita ini diduga kerasukan leluhurnya sambil menari hingga ke kursi pelaminan. Lengkap dengan menggunakan baju pengantin serta hiasan di kepalanya. Momen pengantin wanita diduga keserupan leluhurnya terlihat menari sampai ke kursi pelaminan saat resepsi pernikahan, tulis akun Twitter pengunggah. Saat wanita itu mulai menari dan kerasukan, para tamu yang hadir pun mencoba menolong dan memapahnya. Namun dia terus menari dari luar gedung pernikahan hingga memasuki area pelaminan. Bila dilihat, mimik wajah wanita itu nampak kosong seolah tak sadarkan diri, namun dia tetap bisa menari hingga naik ke pelaminan. Gerakan tarian pengantin wanita itu pun terlihat begitu luwes. Aksi ini jelas membuat para tamu merinding menyaksikan momen tak terduga ini. Momen pengantin wanita diduga keserupan leluhurnya ini pun viral hingga ditonton lebih dari 2 juta kali di Twitter. Banyak netizen yang percaya. Namun ada pula yang menganggap wanita itu hanya seorang penari dan bukan lantaran kerasukan. Suka trash issue sama keserupan? Temen gue katanya keserupan, ternyata kesakitan karena usus buntu. Semenjak itu gak percaya lagi sama yang namanya keserupan? Tulis netizen dalam kolom komentar. For your information, datuk atau leluhur orang banjar, kebanyakan dari pahuluan rata-rata memiliki jin peliharaan bisa berbentuk macam-macam. Jin itu membantu pekerjaan, menemani pergi jauh agar aman, apalagi zaman Belanda dan zaman gerombolan. Jin itu sangat sulit dibuang, sehingga masih. Ungkap netizen Tapi beneran lho, ada yang kayak gini juga, biasanya sih emang pengantin banjar, tapi keserupannya itu bukan keserupan yang tantrum gitu lho. Dia keserupan nari atau gak minta makanan gitu, kayak misalnya pisang, kopi, dan lain-lain. Biasanya sih kalau adat banjar ya emang disediain gitu. Ungkap netizen lain Sering kita dengar dalam ungkapan masyarakat ketika melihat orang keserupan bahwa ia kemasukan jin, atau orang yang marah berlebihan dikatakan ia bagaikan kemasukan setan. Perihal tentang mungkinnya jin masuk ke dalam tubuh manusia merupakan salah satu sisi perbedaan antara jin dengan malaikat. Hal ini sudah menjadi bahan perdebatan sejak dulu antara ulama ahlu sunnah dengan para pengikut aliran Mu'tazilah yang bermazab rasionalisme. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang mungkinnya jin masuk ke dalam tubuh manusia, serta dapat mempengaruhi perasaan dan pikirannya. Berikut ini kita sebutkan beberapa dalil yang dikemukakan oleh para ulama ahlu sunnah tentang kemungkinan jin masuk ke dalam tubuh manusia. 1. Firman Allah Azza wa Jalla Orang-orang yang memakan harta riba itu, mereka tidak berdiri dari kubur mereka, kecuali seperti orang yang keserupan kemasukan setan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 2. Sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Al-Qodiyah rahimahullah berkata, hadis tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan dan kemampuan kepada syaitan untuk berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Jika ada yang bertanya bagaimana cara jin masuk ke dalam tubuh manusia, apa mungkin tubuh masuk ke dalam tubuh lainnya? Maka jawabannya, hal itu sangat mungkin menurut akal. Bahkan ada contoh-contoh nyata dalam alam ini. Seperti air mengalir dalam batang dan urat tumbuhan, air dan makanan yang mengalir dalam tubuh manusia, dan arus listrik mengalir melalui kabel. Demikian peluang setan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Apa saja jenis jin yang suka masuk ke tubuh manusia? Jenis-jenis jin yang biasa masuk ke tubuh manusia. Jin pembantu tukang sihir. Ia masuk ke tubuh manusia atas perintah tukang sihir untuk menyakiti seseorang. Jin tersebut bekerja sama dengan tukang sihir atau dukun yang telah mempersembahkan kepada jin tersebut sesuatu dari bentuk ibadah. Jin yang suka pada seseorang. Yakni jin yang tertarik kepada seseorang karena kecantikannya atau ketampanannya. Oleh sebab itu, ketika membuka pakaian atau tatkala masuk ke kamar mandi dan WC, kita dianjurkan untuk membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jin juga ada yang bersifat suka mengganggu dan menyakiti seperti sebagian manusia suka mengganggu sesama. Alasan mengganggu bermacam-macam. Misalnya alasan manusia mengganggu manusia lain bisa jadi karena beda keyakinan, kedengkian, atau hawa nafsu jahat lainnya. Jin yang ingin balas dendam terhadap seseorang yang dengan tidak sengaja pernah menyakiti jin tersebut atau salah seorang dari kerabatnya. Masuknya jin ke tubuh manusia ada dalam dua bentuk. Pertama, masuknya jin ke dalam tubuh seseorang di luar gandak orang tersebut. Hal ini terjadi melalui dua cara. Ada kalanya atas gandak jin itu sendiri dan ada kalanya dimasukkan orang lain dengan cara sihir. Kedua, atas gandak orang tersebut dengan cara melakukan hal-hal yang dapat mengundang jin agar mau masuk ke dalam tubuhnya atau ke dalam tubuh orang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh tukang sihir dan orang yang menggunakan tenaga jin dalam ilmu bela diri atau silat. Bagaimana cara agar kita selamat dari gangguan jin? Pertama, adalah dengan menghafal ayat kursi dan membacanya pada setiap selesai sholat fardu, pagi dan sore hari, serta ketika hendak tidur. Sebagaimana telah kita sebutkan pada awal pembahasan tentang kisah Ubay bin Ka'ab r.a. Termasuk pula membaca zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam berbagai aktivitas, kesempatan, dan keadaan. Seperti doa pagi sore, doa ketika masuk WC, doa ketika membuka baju, doa ketika memasuki daerah baru, dan sebagainya. Silahkan lihat berbagai doa dan zikir tersebut dalam kitab-kitab doa yang telah ditulis oleh para ulama kita. Kedua adalah dengan menghindari sebab-sebab yang mengundang jin untuk berbuat jahat pada kita, seperti suka melamun dan kebiasaan-kebiasaan sejenis, serta menjauhi sikap yang berlebihan dalam bergembira, dalam bersedih, atau terlalu marah dan terlalu lapar. Karena pada kondisi-kondisi yang kurang stabil tersebut membuat kita kehilangan konsentrasi, sehingga sangat mudah bagi jin untuk masuk, mempengaruhi sikap dan perasaan kita. Walauh wa'alam, bisawab. Nah, pemirsa Insiklopedia Alfati, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih.